Halo semuanya, gue LG dari RRQ HOSI. Selamat datang di Coaching Clinic Mobile Legends. Gue di HOSI sebagai role tank, dan tugas tank itu kayak kita ngejaga posisi carry atau core dari tim kita, terus untuk inisiasi war, ada juga tank yang berperan sebagai backup atau cover. Untuk gue sendiri, gue lebih ke tank inisiator, jadi tank inisiator tuh tugasnya lebih kayak memberikan informasi di mana lawan berada, terus kita juga harus sedia di garis depan untuk memulai perang atau war. Dan hero yang paling gue suka untuk inisiator adalah Kufra. Karena Kufra ini dia, hero-nya cocok banget buat dipakai untuk open war, dengan skill satunya yang bisa ngejangkau musuh dari kejauhan, lalu ultimate-nya juga bisa nge-stun bisa sampai 5 orang ya, kalau memang posisinya bagus. Terus skill 2-nya juga cukup cepat buat clearing minion, bantu core buat laning, terus bisa juga dipakai buat menangkap lawan, karena begitu skill 2-nya aktif, lawan tuh yang punya skill dash nggak bisa dipakai ya, bakal kena knock up. Untuk kekurangannya mungkin dia lebih ke arah, begitu masuk, tapi timing yang nggak pas sama tim, bakal bisa di-pick off sama musuhnya. Jadi harus bener-bener diperhatikan, kalau emang mau initiate atau open war, harus udah ready banget timnya. Kalau untuk item hero, di sini sebenernya nggak ada item pasti ya, karena di setiap match itu pasti lawannya berbeda-beda dari segi hero, terus damage yang diberikan itu dalam bentuk magick atau physical, namun yang pasti itu pasti ada sepatu ya, sepatu itu antara armor, sepatu warrior boots atau talk boots yang sepatu magic resist, terus item defense-nya, pertama itu Athena shield ya, karena rata-rata musuh itu pasti ada magic dealer ya, magic burst dealer, kita butuh Athena shield, lalu kita butuh namanya anti kuiras, buat nambahin health point, dan juga armor, terus item ketiga mungkin itu udah bisa buat immortal. Nah ini, dua item selanjutnya ini lebih ke arah situasional sih, jadi ngebaca in game, kalau emang masih, posisinya masih 50-50 ya, kita bisa beli queen wings ya, queen wings, karena queen wings itu begitu darah kita sekarat, dia bakal ngasih damage, apa ya namanya, damage reduction sebesar 40%, yang bikin kita makin alert ketika darah kita sekarat. Lalu kita bisa buat courage mask ya, courage mask itu item roam level 3, dia itu, kalau dari level 3, dia bisa di klik, dan itu ngasih bonus movement speed, dan juga attack kepada rekan satu tim. Dan untuk emblem, gue saranin kalian pake talent tank yang tenacity, karena talent tank tenacity itu bakal ngasih kalian bonus magic defense, dan juga physical defense, ketika darah kalian sekarat. untuk talent 3-nya, kalian ambil yang darah 3, terus cooldown 3, karena ini, menurut gue ini udah paling best choice sih, karena tank kan harus siap di segala situasi, maksudnya, harus siap begitu ada war dadakan, jadi cooldown, efek cooldown ini, ngurangi cooldown ini, bener-bener ngebantu sih, jadi skill kita bakal ready di saat kita mau ngewar kapan aja. Untuk darah ini, kayak alternate choice dari, karena di in-game kan kadang ada yang musuhnya dominan fisikal, ada yang musuhnya dominan magical, dan gue pikir kalau kita nge-up darah ini bakal lebih balance lah. Oke, langsung aja ke in-gamenya. Tapi sebelum itu, gue mau top up dulu nih. Gue top up pake go-pay lewat Google Play ini, gampang banget guys, praktis dan juga cepat, aman pula. Langsung aja ya. Nah, udah selesai nih. Kita langsung aja ke gamenya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya guys. Jadi disini gue pake spellnya itu gue biasa pake spell flicker. Kenapa flicker? Karena ultinya ini bisa dikombinasikan sama flicker. Untuk build seperti ini, aduh yang penting yang seperti udah gue mention ya. Masih sama. Kenapa gak pake revitalize, kenapa gak pake sprint, kenapa gak pake petrify atau aegis. Karena emang kufra, color gue, menurut opini gue lebih bagus pake flicker. Jadi, begitu kita punya momen yang sedikit, kayak kita tuh gak tergantung sama skill satunya. guys. Jadi kita bisa langsung flicker. Itu caranya ini sih. Di pencet dulu ultinya, arahin ke tembok, lalu flicker ke deket musuhnya. Karena emang kalau main tank initiator tuh kita harus tau timing, terus kita juga harus tau momen. Kadang gak semua yang bisa kita initiate itu bakal bagus hasilnya. Tergantung juga dari posisi temen-temen kita ready atau tidak. Atau bahkan musuhnya lagi lengah atau emang lagi emang musuhnya mancing pengen di initiate jadi mereka bisa initiate balik. Itu yang harus dipikirkan sebelum kita menginisiate ya guys ya. Oke, disini sebagai tank yang pasti pertama beli item roaming ya. Item roaming. disini kita satu lane sama vanny vanny-nya vanny mid nih. Oke, disini gue langsung aja ngambil skill 2 karena bagus buat bantu core kita ngebuff, clear lane, dbc lumayan. Disamping dia bisa cancel hero-hero yang punya dash. Disini langsung ngambilin Pokemon. Disini vanny-nya juga ngerti ya karena grow bug-nya nggak langsung mati. Kita jadi efisiensi waktu lah ya guys ya. first blood Oh, ada first blood di bawah ya. Nah, bantu-bantu core kita farming. Di sebelah Kimmy-nya hyper ya. Mereka main Kimmy hyper. Disini kita mungkin agak susah ngikutin gerakan vanny. Kita ngikut ke Lancelot aja dulu guys. Nah, ada jauh head guys. Nah, barusan itu flicker-nya kena cancel sama skill 2 kita cuman musuhnya lebih ready ya. Sakit banget Kimmy-nya udah. Wah, this is not good nih ya guys ya. Wah, dia balik lagi dong. Tau gitu gue lepas charge-nya tadi. Gatot-nya tadi mau ngedask arah gue cuman karena skill 2 gue lagi aktif dia ke-cancel ya guys ya. Banyak keuntungan dari skill 2 Kufra ini buat ngelawan hero-hero yang punya dash. Ini kita coba charge. Gak nyampe ya. Kena kejauhan range-nya. Disini sebenernya gue agak bingung dimana hero yang harus gue cover ya guys ya. Cuman kita jalanin aja juga nih. Oke, gue juga butuh buat Molten Essence. Ini sebelumnya belum sempat gue mention Molten Essence ini sebelum jadi curse helm dia udah ngasih efek burn ya. Burn per second gitu. Ini lumayan ngebantu juga buat damage clear lane ataupun nyicil hero mau lawan. Wah Chang'e scarlet banget tadi. Nice martial. Di bawah sini ada Wah jauh head lawan Chou disini kimia pun di bawah juga. ini kayaknya saatnya kita bantu ke bawah sini guys. Cuman mereka berempat ya. Ini kita coba tahan lane bawah. Nah nananya kenal sini. Masih ada pasif nananya ya. Kita harus mundur guys gak bisa maksa wah di flameshot dong sama Gatot ya. Masih punya flicker kita ya. Bahaya juga mainnya mendorong dorong dia guys. Wah recall gue cancel kayaknya barusan kena roket kimia untung aja gak meninggoy. Meanwhile disini masih kita sih selonong sekali. Wih dapet loh selonong banget dia. Gak ngerti lagi disini garu-garu kimia mati dia guys selonong selonong banget. Sini jadiin sepatu ya. Eh funny oke nice one tapi mati juga sih funny-nya. Wah gue kayaknya harus ikutin si kimia cuman kimia di cover Gatot juga. Lari lari kita bikin item defense-nya Athena shield disini ya karena musuhnya ada kimia bahaya juga ini kimia kalau kita gak buat Athena shield jadi kalau main kufra itu kita usahain kita dari ambush ya ngecharge skill 1 supaya musuh itu gak gak tau kalau kita lagi ngecharge gitu guys aduh gak dapet kita buff ya soalnya keuntungan kita ngeluarin skill 1 dari ambush itu musuh gak tau kita ada dimana tiba-tiba kita bisa surprise guys kau ya wah dia yang dapet dong red buff bantai 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 nice wah mati dong gua ada gatot iya iya hilang gak bisa lari guys ayo cow tendang dia cow ya cow nya dan gata nah kita kena ke kimia sini ayo teman-teman bantu nice kimia mati nih guys jagoan mereka nih kimia ya jadi barusan tuh gua ngegunain combo flicker ulti ya sebenernya ulti dulu baru flicker ulti dulu baru flicker dan itu ya kayak momen momen kecil gitu kan sempit cuman bisa dimaksimalin dengan flicker ultinya ini jauh hati ngajak kita berantem gak tau dia kita punya masya nah ini juga gatot oh rame 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 balik balik teman-teman ayo vani pulang vani oke ini game udah masuk ke mid game ya kita dari segi gold juga masih setara disini yang gua rasain kelemahan di game ini kufra mungkin kita gak ada tank lagi jadi apa ya nah kalian ya nempel nempel wah ditinggal gua guys goodbye goodbye everybody gua rasa kelemahan kufra di game ini karena gak ada partnernya sih guys jadi setupnya tuh susah karena ini mainnya pada sendiri-sendiri ini mah gak ada timok-timoknya bikin gerakan bareng semuanya single sebenarnya kalau untuk partner sama kufra tuh paling enak parsha koknya magi-magi match-match support gitu enak banget susah banget mau cover vani-nya juga untung gak mati ayo mas ya sini sumpah-sumpah gua tebin gua tebin mas ya maju jangan ragu-ragu nah nah kan udah gua bilang nih gatet bakal rusuh terus kalau kita lagi work nah bantai bantai-bantai-bantai iya lu ngangkat apa dia guys ngangkat angin meanwhile di bawah temen-temen kita udah mau nge-end aja ayo mas ya kita ngelot sumpah mas ya mas ya believe me kita ngelot kita butuh lord nih guys moco kita barbarian maksudnya tower udah bolong gitu kan di bawah kenapa kau masuk sampai sana-sana tuh ini ada yang mau mencet tombol surrender dua orang yang gak ngerti lagi dua orang yang hijau guys yang setuju surrender yah masyanya meninggoy sumpah kita dapet lord jangan meninggoy kita bikin queen wings aja ini kita bisa bunuh chimmy terus kita bunuh chang'e kita bakal menang game ini ini bunuh jauh head jauh headnya gak mau lari dong ah dilempar gue dibuang guys guys wah lordnya dicicilin ulti chang'e sih nice funny di atas habis bunuh sih oh i'm coming i'm coming i'm coming ya kabur cabur chang'e ya gue kira chang'e masih mau nge-damage gitu kan ternyata dia melarikan diri guys oke lah disini gue bakal mati juga ya ayo funny you can do it nice gue beli cottage master nih kita bisa end gak ya menurut gue sih bakalan susah banget nih high ground musuhnya kuat juga ada chang'e kini kenceng banget sih lari jauh headnya gue gak bisa nandingin tapi ini kita bisa end sih harusnya ayo teman-teman it's time wah semangat gue nih guys akhirnya nih game bisa ke end gitu mana kok jauh head yah melencong guys gue guys eh ditendang alhamdulillah kelar juga ini game disaster ya gak ada gak ada sinergi-sinerginya kita main nih tidak ada symphony of skill oke jadi segitu aja video tutorial tank kufra item build dan juga emblem semoga video ini bisa membantu kalian dalam lebih mengerti lagi cara bermain kufra atau tank initiator semoga kalian yang baru mau terjun ke pro scene video ini dapat membantu dan jangan lupa like, subscribe and share ke teman-teman kalian gue LG pamit undur diri bye bye Terima kasih sudah menonton!